Intro Nama Justin Habner sedang menjadi sorotan karena postingannya di Instagram eklusif. Belum lama ini beredar bahwa Justin Habner menyebut akan ada berita besar di minggu depan. Pemain bertahan berusia 20 tahun ini menyampaikan hal ini via Instagram eklusif yang dibagikan oleh akun AdReview Garuda. Kabar besar akan datang pekan depan, tulis Justin Habner di keterangan postingannya. Gosipnya Justin Habner deal verbal ke salah satu klub EPL, emang iya, tulis akun tersebut. Hal ini lantas menimbulkan rumor bahwa Justin Habner bakal pindah ke klub Premier League. Menariknya, dari sekian banyak klub di Inggris, hanya satu tim yang jadi sorotan. Ya, klub tersebut adalah Arsenal. Banyak netizen Indonesia yang mengungkapkan bahwa Justin Habner sudah sepakat dengan Arsenal. Adapun saat ini, back timnas Indonesia itu sejatinya sudah tergabung di klub Premier League, yakni Wolverhampton Wanderers. Akan tetapi, Justin Habner memang baru bermain untuk tim moda WorldFace U21. Selain kabar kepindahan tersebut, bisa jadi berita besar soal Justin Habner ini adalah dirinya masuk ke tim senior. Memang sebelumnya, Justin Habner pernah masuk ke tim senior WorldFace ketika melawan Arsenal. Namun, pemain keturunan Indonesia Belanda ini hanya duduk di bangku cadangan. Jika merujuk minggu depan, ada beberapa laga yang berpotensi bikin Justin Habner debut di WorldFace. Dari jadwal yang ada, WorldFace akan melawan Fulham di Premier League. Atau paling memungkinkan Justin Habner bisa debut bersama tim utama WorldFace ketika melawan Coventry di Piala FA. Sementara itu, performa Justin Habner memang jadi serotan karena semakin impresif. Banyak pencari bakat mengetahui namanya usai tampil apik bersama tim nasi Indonesia di Piala Asia 2023. Nah, di Piala Asia 2023 sendiri, Justin Habner selalu menjadi andalan Sintayong di empat pertandingan. Menariknya, Justin Habner bisa dimainkan sebagai back tengah ataupun gelandang bertahan. Pemain berusia 20 tahun itu memikul tanggung jawab ini dengan penampilan yang sama baiknya. Bahkan Justin Habner sempat masuk tim terbaik di matchday kedua Piala Asia 2023. Oleh sebab itu, kini banyak mata tertuju kepadanya. Sebab penampilan apiknya juga bisa dibawa ke WorldFace U21. Tercatat, performa Justin Habner di WorldFace U21 juga cukup baik membantu timnya bersaing. Back tim nasi Indonesia, Elkan Bagot tampil apik bersama Bristol Rovers. Ia bahkan mendapatkan pujian dari pemain Tottenham Hotspur. Elkan Bagot dipercaya sebagai starter ketika Bristol Rovers bertandang ke markas Leighton Orin. Ia pun tampil penuh selama 90 menit. Bristol Rovers menang dengan skor tipis 1-0. Gol semata wayang tersebut dicetak oleh Chris Martin pada menit ke-30. Nah, di laga ini Elkan Bagot sempat menjadi back tengah sendirian ketika duetnya mendapatkan kartu merah pada menit ke-83. James Wilson diusir dari lapangan. Beruntung Elkan Bagot mendapatkan bantuan dari rekan-rekannya untuk menghalau serangan lawan. Meski unggul pemain Leighton Orin gagal mencetak gol. Performa solid back 21 tahun ini lantas mendapatkan sorotan dari pemain Tottenham Hotspur. Ia adalah Mike Robson. Dia mengomentari aksi Elkan Bagot saat tampil solid bersama klub barunya tersebut. Bukan hanya itu, media Inggris juga tak luput menyoroti pemain keturunan Indonesia ini yang dianggap tampil sangat tenang. Penampilan yang luar biasa dari pemain pinjaman dari Ipsikton Elkan Bagot untuk Rovers hingga saat ini. Ia dengan jelas layak mempertahankan posisinya setelah pertandingan pekan lalu dan penampilannya melawan Northampton. Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, ia tampil sangat tenang dalam menguasai bola, berhasil dalam banyak adu fisik, dan memberikan kontribusi signifikan untuk pertahanan tim, hujar salah satu media Inggris. Ada pun penampilan Elkan Bagot ini bisa menjadikan modal bagus untuk kembali tampil apik bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menuliskan pesan yang memastikan J.I.J.S. bakal memperkuat sekuat Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Sintayong saat ini tengah mengunjungi Eropa, mengarungi beberapa negara demi bertemu dengan pemain-pemain Indonesia yang merumput di sana. Setelah bertemu dan mengunggah foto dengan sederet pemain merah putih di Belanda dan Belgia, Sintayong kemudian menampilkan foto bersama J.I.J.S. Tak hanya foto dan keterangan soal pertemuan, Sintayong menampilkan pesan gamblang soal pemanggilan pemain kelahiran Belanda itu ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Hari ini adalah perjalanan yang sangat sulit, pertandingan tandang J di area Milan Komo. Pertama kali berjumpa J setelah melihat pertandingan tandang, sampai jumpa pada 17 Maret, tulis Sintayong di Instagram pribadinya. Kalimat terakhir yang mencantumkan sebuah tangga menjadi pesan jelas bahwa J.I.J.S. masuk dalam susunan pemain timnas Indonesia. Pada 17 Maret, timnas Indonesia rencananya akan mulai melakukan pemusatan latihan jelang dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut pernah diungkapkan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji beberapa waktu lalu. Keberadaan J.I.J.S. bakal meramaikan persaingan posisi back tengah. Sebelumnya, Indonesia memiliki Jordi Amat, Elkan Bagot, Rizky Rido, dan Wahyu Prasetyo. Bahkan Justin Habner dan Sandy Walsh juga bisa berperan sebagai palang pintu di jantung pertahanan timnas Indonesia. J.I.J.S. pun belum pernah memperkuat timnas Indonesia. Pemain 23 tahun itu baru saja disumpah menjadi WNI pada 28 Desember 2023 lalu. Pemain yang memperkuat Penezia di seri B Liga Italia itu memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek dan neneknya. Sandy Walsh menjelaskan dirinya bersama Marcelino Ferdinand dan Saint-Pathien Amat berpotensi telat gabung visi timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui Sandy Walsh, Saint-Pathien Amat, dan Marcelino Ferdinand berkarir di Liga Belgia ketika pemain itu diharapkan terbang ke Indonesia bersama. Namun ketika pemain itu berpotensi terlambat sebab jadwal pertandingan di Liga Belgia mepet dengan rencana tisi sekuat Garuda. Adapun Sandy Walsh dan Saint-Pathien Amat bakal menjalani laga terakhir pada 17 Maret, sedangkan Marcelino sehari sebelumnya 16 Maret. Di sisi lain, Sintayong meminta para pemain sekuat Garuda kumpul 17 Maret. Maka dari itu, tiga nama itu berpotensi terlambat untuk gabung tisi timnas Indonesia. Pertandingan terakhir itu 17 Maret di Belgia, lalu terbang pada 18 Maret. Mungkin saya akan tiba di Jakarta pada 19 Maret. Kemudian kita lawan Vietnam pada 21 Maret di SUGBK. Itu akan jadi jadwal yang padat dan sulit. Jadi saya harus memanfaatkan istirahat dengan baik. Ujar Sandy Walsh PSSI sedang gencar-gencarnya melakukan proyek naturalisasi di timnas Indonesia. Latih Sintayong bahkan sampai terbang ke Belanda yang kabarnya mau melakukan pemantauan langsung. Saat Sintayong ada di negeri kincir angin, kabar tak enak justru didapat. Karena ada lima pemain keturunan Indonesia yang masuk ke dalam sekuat Belanda U21 Asuhan Mikere Ziger. Federasi Cepak Bola Belanda mengumumkan sebanyak 31 nama. Masuk dalam sekuat yang dipersiapkan untuk tampil di kualifikasi Euro U21 dan pertandingan uji coba. Belanda U21 akan menjalani dua pertandingan pada bulan ini. Dimulai dari persahabatan dengan Norwegia U21 pada 22 Maret 2024. Dan tiga hari berselang menghadapi Moldova U21 di kualifikasi Euro. Lantas, siapa saja lima pemain keturunan Indonesia yang masuk dalam sekuat Asuhan Reziger. Yang pertama ada Rian Flamingo yang berkarir di FC Utre. Million Manhoff yang menimba ilmu di Stock City juga masuk ke dalam sekuat. Selanjutnya ada Ian Madsen yang saat ini dipinjamkan Chelsea ke Borussia Dortmund. Lalu Dani Panden Haupel yang ada di Leeds United juga jadi bagian Belanda U21 pada kesempatan kali ini. Dan yang terakhir adalah pemain Rai Sokasan Wirjo asal klub SK Ravidwina. Meski masuk sekuat Belanda U21, tapi tak menutup kemungkinan PSSI melakukan naturalisasi kepada para pemain karena aturan pipa masih membuka peluang mereka jadi pemain timnas Indonesia. Dalam aturan pipa, mereka yang baru bermain bersama tim kelompok umur masih bisa berpindah negara. Yang dilarang adalah sudah main lebih dari 3 kali laga kompetitif dan sudah berusia di atas 21 tahun. Saya sama Ko Shin Kayong, saya puas, kita perpanjang sampai dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!